Komisi Pemilihan Umum atau KPU Belitung Timur dijadwalkan akan menggelar rapat pleno tertutup beragenda penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Belitung Timur dalam Pilkada Belitung Timur 2024 hari ini, Minggu, tanggal 22 September tahun 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan menggelar rapat pleno tertutup sesuai dengan Juknis KPU No. 1-2-2-9, ujar anggota KPU Beltim, Iskandar, Minggu, tanggal 22 September tahun 2024. Iskandar mengungkapkan rapat pleno kemungkinan dapat mengalami perubahan waktu, menyesuaikan dengan kehadiran seluruh anggota KPU yang masih menghadiri rapat pleno penetapan DPT tingkat provinsi di Pangkal Pinang. Namun, rapat tersebut tetap dijadwalkan berlangsung pada sore hari. Rencananya rapat pleno akan dilaksanakan jam 4 sore, tapi kami masih menunggu kepastian kehadiran seluruh anggota KPU yang saat ini masih ada pleno di Pangkal Pinang, katanya. Sementara itu, untuk pengundian nomor urut pasangan calon dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 September tahun 2024, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di kantor KPU Beltim. Dalam acara pengundian nomor urut ini, KPU Beltim akan mengundang semua pasangan calon, partai pengusung, serta wartawan. Untuk pengundian nomor urut, semua akan diundang, termasuk paslon, partai pengusul, dan wartawan, tambah Iskandar. Dengan digelarnya rapat pleno dan pengundian nomor urut, tahapan Pilkada Belitung Timur 2024 diharapkan berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!